Universitas Pekalongen atau Unikal melaksanakan penerjunan mahasiswa untuk kuliah kerja nyata tematik Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKN PPM dengan tema Ekonomi Bangkit, Kesehatan Paripurna, Generasi Tangguh Periode 2 Tahun Akademik 2021-2022 berlangsung di Ruang Amarta, Seda, Kota Pekalongen selasa 14 Juni. Sebanyak 777 mahasiswa dari berbagai fakultas di Unikal terdiri dari 252 laki-laki dan 525 wanita ditempatkan di 9 kecamatan, 4 di Kota Pekalongen dan 5 di Kabupaten Batang. Tersebar di 67 kelurahan dan desa diantaranya 27 kelurahan di Kota Pekalongen dan 40 desa di Kabupaten Batang. Wakil Wali Kota Pekalongen Salahudin berharap dalam praktiknya mahasiswa unikal dapat mengangkat isu stunting dengan melihat lingkungan sesuai dengan salah satu tema kesehatan paripurna. Sedangkan untuk Ekonomi Bangkit jelas dibutuhkan kreativitas berdasarkan wilayahnya. Dirinya berharap melalui KKN ini mahasiswa dapat belajar menjadi karakter yang tangguh karena kenyataan di lapangan mungkin tidak seindah apa yang diimpikan sehingga akan lebih siap jika nanti lulus. Jadi nanti kita harapkan dalam praktiknya itu output dari sehat kalau generasi muda kan itu juga generasi mat yang menjadikan kesehatan dan sebagainya kan angka stunting. Itu kita harapkan nanti teman-teman mahasiswa KKN itu salah satu tema yang diambil itu penerbangan angka stunting. Nanti yang dari 1.400 itu kan sudah bayangnya badres, nanti bisa dipantau. Termasuk tadi kira-kira di sekitar Siti itu orang mampu atau orang yang sudah punya kelebihannya bisa dititipkan untuk memantau. Pemberian gisi tambahan. Memang kan enggak lucu kalau misalnya di sekitar rumah saya ada anak stunting. Itu ya selain secara kelembagaan, lewat pemerintah kita upayakan secara pribadi saya ikut bertanggung jawab musiknya. Tentu anggap akan begitu. Terutama jika terkaitan dengan ekonomi bangkit itu harus kreatif memang. Jadi nanti ekonomi kreatif itu mudah bisa ditumbuhkan di masyarakat. Terus dengan potensi masing-masing kayak tadi, kebandingan kita arahkan menjadi produsen teh telang. Kalau bisa negayu nanti salah satunya menjadi wisata pansingan. Rektor Unikal Andikus Hermanto menyampaikan, 777 mahasiswa unikal yang mengikuti KKN mempunyai prinsip memberikan edukasi, berperan aktif, serta merubah mindset terkait ekonomi kreatif yang dapat memberikan nilai tambah di masyarakat. Serta perubahan pola pikir tentang arti pentingnya persoalan kesehatan paripurna yang akhirnya dapat menciptakan generasi emas di tahun 2045. Dirinya berharap mahasiswa hadir di tempat KKN tidak saja menciptakan produk singkat, namun hadirnya sebagai proses berkelanjutan. Dan setelah KKN selesai, tetap menjadi pendamping di masyarakat. Mudah-mudahan kami menerjunkan 777 mahasiswa di kota, Pekalongan, dan di Kabupaten yang pada prinsipnya adalah KKN ini memberikan edukasi. Bagaimana mereka berperan aktif, memberikan perubahan mindset kepada masyarakat terkait dengan apa itu ekonomi kreatif. Bagaimana mereka kemudian bisa menciptakan sesuatu yang sifatnya adalah lokal, tetapi bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Yang kedua tentunya mereka juga bisa memberikan edukasi serta perubahan mindset tentang arti pentingnya persoalan kesehatan paripurna, persoalan peningkatan visi, yang pada akhirnya bisa menciptakan sebuah generasi-generasi emas di tahun 2045. Saya pikir kontribusi inilah yang bisa unikal berikan kepada masyarakat di dalam ranah Tridharma Perguruan Tingginya. Pesan untuk mahasiswa di lapangan, Bapak? Mudah-mudahan diharapkan mahasiswa hadir di sana bukan dalam rangka untuk menciptakan sebuah produk dalam waktu singkat, tetapi ada sebuah proses yang berkelanjutan, dan mudah-mudahan mahasiswa mau setelah KKN tidak hanya berhenti, tetapi bagaimana mereka upaya mendampingi secara berkelanjutan. Ketua Panitia KKN Unikal mengungkapkan bahwa KKN dengan tema ekonomi bangkit, kesehatan paripurna, generasi tangguh ini merupakan harapan dan doa di mana pandemi selesai, perekonomian berjalan normal yang berdampak pada kesehatan yang menyeluruh. Sehingga di KKN yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan ini, mahasiswa diharapkan selain belajar memberdayakan masyarakat, juga memberikan kontribusi bersama masyarakat dalam kebangkitan ekonomi dan peningkatan kesehatan di masyarakat. 177 minggu ditempatkan di 9 kesamatan, di 4 kesamatan di kota dan 9 kesamatan di Kabupaten Batang, wilayah selatan, mulai dari Warung Asam, Kona Junggal, Bandar, Belayu, dan Terbang. Dari 9 kesamatan itu, ada 67 kelurahan dan desa, 27 kelurahan di kota dan 40 desa di wilayah Batang. Teman sendiri, Bapak, itu ada tiga, seperti apa, Bapak, itu mahasiswa di lapangan? Ya, jadi tema ini sengaja kami ambil sebagai harapan dan juga doa dari kami, setelah pandemi ini kami harapkan berakhir, aktivitas bisa kembali normal, sektor ekonomi dan kesehatan yang kemaling-paling terdampak selama pandemi ini, pandemi COVID-19, kami harapkan bisa bangkit ekonominya, kesehatan bisa parikurnang, kesehatan yang menyeluruh, dari kesehatan jasmaninya, kesehatan rohaninya, baik kesehatan yang kecil maupun sampai yang besar bisa diperoleh. Maka harapannya dengan terjunah mahasiswa di lapang, setelah kemarin KKN, apa namanya, KKNnya Dari, sekarang kita luring, ini pertama setelah pandemi ini. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.